Sebuah video yang menampilkan seorang pengendara mobil menuding polisi melakukan pungli viral di media sosial Instagram pada minggu 4 September 2022. Dalam video itu, seorang pria berkos hitam bahkan sempat cek cok dengan petugas polisi yang disebut melakukan pungli sebesar 500 ribu rupiah. Dalam narasi video disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Tol Lebani Kresik, Jawa Timur. Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kompenspol Dirmanto membenarkan adanya insiden pada Sabtu 3 September 2022. Akan tetapi, narasi yang disampaikan dalam video tersebut menurutnya tidak benar. Dirmanto menjelaskan pria yang merekam video merupakan pengemudi pick up yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Surat tanda nomor kendaraan atau SDNK, pajak kendaraan mati dan tidak memiliki KIR. Saat di kantor polisi, Dirmanto menyebut ada mobil Pajero yang menerobos akses khusus petugas tol dan diminta untuk kembali. Pengendara Pajero merupakan pria berkos hitam dalam video yang beredar. Berasa dilarang, pengemudi Pajero tersebut marah dan memprovokasi pengemudi pick up yang ada di kantor untuk merekam video dan memviralkan dengan alibi dimintai uang oleh petugas jelas dia. Mengetahui hal itu, petugas saat itu tidak menghiraukan sikap pengemudi Pajero dan tetap menjalankan tugas patroli. Ia menjelaskan pengemudi pick up yang sebelumnya ditilang juga telah memberikan pernyataan kesaksian tentang perilaku pengemudi Pajero. Anggota sudah benar dalam bertugas, tapi masyarakat tidak mau memahami kesalahannya, ujarnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih telah menonton.